Hai Maksudnya tentu kalau terangkan mau nanti gampang misalnya sambian ngara kitab ya sambian ngara kitab misalnya gantor apa sih mungkin misalnya sambian ngara kitab itu mesti ngekan ini wayah rumu bilhaidi eh saya terus nama wayah rumu bilhaidi koblal husli kira kira-kira yang haramu guys asawmu wassalat wa kiraatul karena itu yang mudah diingat jadi kalau orang head atau koblet-koblet tuker atau koblet itu kan mesti yang haram bapak tolak kuasa pegang abang nah ada yang dilupakan biasanya orang tuh mesti lupa tolak lupa apa tolak padahal kalau di disiplin peke istri yang sedang head itu haram ditolak karena karena dengan ditolak masyarakat itu hanya menjadi tanjang karena masa head tidak dihitung itu sehingga tolak wilhaid dianggap tolak kita ya bisa kita tolak apa kita tolak video Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muhar rumat yang disebabkan head termasuk nyansawu imam rofi yakni memang menawai nambah yuwat Tuhan ya jadi misalnya makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas head terus lapor ke Rasulullah Umar ya Ibnu Umar menceraikan istrinya pas head kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sejina Umar ke Rasulullah Gata Rasulullah Bagaimana murgu falyura jihad anakmu perintah supaya merujuk istrinya nanti kalau iddhahnya apa headnya selesai baru kalau ingin tolak saya hitung ya iddhahnya umumnya perempuan itu kan dapati head umumnya perempuan kan dapati head kamu jangan bayangkan yang tidak dapati head yang umum saja yang umum perempuan yang dinegahi itu kan umumnya dapati head kalau dapati head iddhahnya berapa salah satu guru berarti tiga kali masa suci nah kalau tiga kali masa suci misalnya istri kamu itu januari tanggal satu tuh head biasanya headnya an aksarul head itu 15 hari kalau kamu ceraikan tanggal satu atau tanggal dua itu kalau headnya betul sampai 10 hari 12 hari kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai masa iddhah sehingga otomatis masa iddhahnya panjang karena setelah head apa selesai baru dihitung Tuhur satu apa Tuhur satu head lagi Tuhur dua head lagi Tuhur tiga head lagi Tuhur tiga head lagi PUHCHAR 3 yang selesai layer lagi Tuhur tiga head lagi uh Hai yang lainnya ini saya mau pakai pak haris labi lagi Phantom cuman aku potongan Rafa minum Seorang iqlas Hai tapi kera paham itu normal karena tadi misalnya kamu ditanya Pak Yahye pelanak itu haram apa saja jadi spontan menjawabnya ya rawleh moso, rawleh sholat, rawleh moso sebetulnya ada haram yang kurang populer yaitu suami kamu, tidak boleh menceragakan makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan apa tolak di bab HED yang kita buka tidak menyebut jadi saya tidak menyebutkan apa-apa, semuanya sudah menyebutkan ini sudah menyebutkan suhu dan suhu yakin ya saya tidak menyebutkan apa-apa, saya tidak menyebutkan apa-apa kalau kamu menyerahkan istri itu saat HED itu bisa dua bulan, berapa? ya umumnya tiga bulan, misalnya begini istri kamu dua hari lagi HED, ya masih suci tapi dua hari lagi HED terus kamu cerai, berarti terhitung satu masa suci dua hari lagi dia HED, HEDnya hanya enam hari, masih di bulan yang sama sudah lah, dia tuhernya, aku lo tuheri ya sudah, terus nanti suci lagi, berarti sudah tuher, kedua suci lagi, apa HED lagi, suci lagi, terus yang berikutnya sudah salah satu apa, huru tiga kali masa suci nah masa suci ini yang masih bid'ah di cerai, memang kalau istilah takrib tolak apa? tolak bid'ah itu sebaiknya menceraikan istri Tufi Tuhrin Lam Yujami Ahavihi masih ingat itu catatannya? awas nara paham jilis ini wong aku seperti tak kira bang, aku pilih ngaji tak jenis wargo namanya tak jenis siap ya termasuk tolak yang baik adalah ya tapi api ya tolak, aku terus tolak api maksudnya memang istilah peke ini, kamu jangan pakai istilah yang masalah yang peke ada tolak bid'i, ada tolak sunni tapi disini bukan sunni yang masyruh bukan berarti tolak apa? disyariatkan enggak sarannya menceraikan istri Tufi 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 T enggak boleh harus tetap mau kekewa dan kuarok ilah juhasakwa opot tidak tahu terutama asing santri bullying kebenaran saya teruskan lagi ya orang cerai itu kan mesti tukaran dengan cerai mesti tukaran buat tukaran krono ekonomi bahwa kecewa kecewa ngerti alternatif terakhir lagi konangan akhirnya kan kecewa nyongkongnya kita jadi alternatif akhirnya cerai dimana-mana orang cerai itu tukaran apapun sebabnya cerai itu faktori tukaran Hai nah kalau gak seneng itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai maka diusahakan cerai yang baik adalah yang idahnya paling singkat ya cerai terbaik adalah yang idahnya paling singkat artinya apa yaitu tadi di masa suci yang tidak di cina Hai merguna idah yang kurang selesai kalau orang ini bujumu ini mungkin kembali merguna selesai di masa idah dia kembali kan gak harus nikah jadi paham ya barang-barangnya buk pegat di tuhurin sing jama' tahafihi pas tuhur buk jima terus buk pegat jadi berminu buk jima itu buk pegat jepule manimu itu dari dianak kan mangel kan terus pegatan muangkel jepule ngandung anakmu gue itu mulai ngandung semua buk pegat jepule ngandung anaknya buk pegat jepule ngandung anaknya buk pegat jepule ngandung wong sing terus megat ya udah dibengi jadi jima' ya harus buk pegat jepule besok tuh karan karena terbukti yang lanang ikut duwe wil gue terbukti alternatif mau pegatan pegatan api idah harus ngikuti watul hamli watul hamli ngandung wong sing saku orang paling kamu benci gue ternyata yang lanang ikut simpanan terus krabin yang bergabung udhunya terus jagungan bekanjanya yang parah mati membuang kuamu gue udah ngerti, gue udah ngerti gak, gue udah ngerti gak gue udah ngerti, gue udah ngerti kayak apa mangelnya mangel orang yang bisa pisah ke suami tetap idah karena idah itu watul hamli kayak apa mangelnya wuhh gelut gue bayangin udah diwetak bisa ngalamin ngandung wong sangkau bapak yang ngerasih kan ya mudi, kelakuan itu kayak bapaknya mudi khawatiran itu ngomongnya nak ngidam ke pingin barang yang aneh-aneh pas lahir langsung gak gelom-gelom ngomongnya nak raihnya ya mirip bapaknya musibah dong musibah dong musibah dong ya makanya ini ngaji makanya ketika ini pengirahan ya ayuhan nabi yu ida tolak kutumun nisa'a fatol likuhuna di idah dihina itu kabeulama tafsir ramananili itu manfaat kamu nyerai istri itu yang nuntungkah idahnya istri itu artinya nyari nyari momen dimana tolak itu cepet selesai karena jenis tukaran itu wong mantel makanya nolak yang waktu suci yang tidak dijimak dan idah yang menggelom kali masa suci itu kira-kira trennya ya 3 bulan ya tapi ya tren nanti ya pokoknya walhasil suci satu, hate, suci lagi dihitung dua, hate, suci lagi dihitung tiga, terus atau itu masuk hate berikutnya sudah idahnya seles itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa kalau yang 2 bulan itu itu mungkin contohnya gini januari tanggal 1 januari tanggal 1 itu megat esok itu megat kan ini yang suci begitu hate kan tetap ikut dihitung suci terus bareng ada hate 6 hari berarti tanggal 8 suci berarti tuhri akalut tuhri berarti tidak ada hate hate berarti dalam 1 bulan terjadi 2 dua kali masa apa aku rapati ngalut ini contohnya merapatisok aku cerah aku cek mikir apa itu pasti ngaji udah ngelotok aku kutus aku muridnya basal disini-sini aku banggat muridnya basal al-alim al-usul itu gunanya apa aku pulang loh aku butuh alim jadi bahasalah isin aku aku butuh harga diri ngawur aku lalu nanti juga cerok banget aku ya ngelotok anak kayak naji kayak murid murid asing kan dia kayak metode lho gini sukses lu isin ngawur aku isin lho aku cari mulain aku merasa gaya di murid guru aku tapi bagian anak aku harus isin rapayurabi barang payurabi alhamdulillah aku isin gak ngawur jenis aku isin gak isin 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 ngawur 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 harga diriku kembali sebagai guru dengan maupun ngawur di alamati guys di abdul hasan asyadili di ngawur sohibul imam nawawi di guru itu Ibn Malik jadi wabazubar di murid bahasa hal dengan orang izin gagah jadi aja ini masalah mengurati murid bahasa hal itu masalah kaya kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga mungkin ini kurang tirakat aja ini ya orang murid ini ngobrol tapi kan tetap saja tersangka maksudnya soalnya tersangka lainnya murid alim kan oh baru baik ini kalau terus akan ini betulnya masih bisa dihitungnya makanya nama-nama ini Quran saya bisa taftir seperti ini tuh baru kayaknya pekir saya pekir itu ngotok karena memang di disinau nih selain di musyawarah saya ulang lagi ya Allah ngerti kan izzatollakotumunnisaa fatholikuhunna li idadihina itu kue ngga ngalih pekir ngga riso mananis tak jamin ngga riso malih bisa mananis berusaha deh fatholikuhmongkommaggatoshirokakebunna yang nisa mbak pekat li idadihina krono ida yang nisa kue mojo yura paham muridem bagus lu kok bisa paham ya maka tawaklah mereka karena idahnya nalah kok karena idah nalah maka tawaklah istri kamu karena idahnya maka aku terjemahkan fatholikuhunna tapi aku yang ngalih pekir maka kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa idahnya yaitu nyerai fiturin lam yuja mikha jadi nyerai di suci yang tidak di jimak mereka mau suci yang di jimak jimak amdadi wais mangel malah idahin sangang wulang wais ngonoraini lahir mirip bapaknya uman kelih orang yang bapakmu orang biasa orang widok mertua nak dimantu mangel kan uman kelih pak bareng lahir ya Allah ya amin 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 dia putuh kok kayak mantu segelek lasing lanang gadi idah bapak gatan saulan sekatut bapak 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 bapaknya bapaknya terbukti teman masa lalu waw tambah mangel ternyata ya alternatif tau dirabi oh itu kan mangel ya makanya kalau manani quran nah li itu kan manfaat makanya kalau dalam bahasa arab li zaidin alayya day nun berarti zaid yang punya uang apa? saya ulang lagi ya li zaidin alayya day nun berarti zaid ngutangi saya karena zaid kenal li yang saya kenal alayya ya saya kalau punya hutang sama zaid bahasanya apa? li zaidin alayya malun atau day nun berarti yang punya uang apa? zaid posisi saya penghutang tapi kalau saya bahasa arab kan ala zaidin li malun atau li ala zaidin day nun berarti yang punya hutang apa? zaid pokoknya kalau yang kena ala itu korban secara umum makanya quran juga menghidikan laha makasabat wa alayya maktasabat berarti laha itu ahwal yang positif paham ya? yang menjadikan surga wa alayya amal-amal yang negatif makanya orang arab itu cukup bilang wa laha wa alayya ya makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alayna itu sudah cukup kalau dalam bahasa arab itu maknanya sudah cukup ya kalau kita berdoa kok Allah maj'alil qur'ana hujjatan lana berarti apa? jadikan quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya wala taj'alhu hujjatan alayna jangan jadikan quran ini hujjah yang merugikan saya itu dalam bahasa arab itu sudah cukup permainan li dan wala tawara wala tawara kesannya alim jadi itu wala tawara padahal disitu diterangkan wa'fa'atollikuhunna li'id datina pake li justru pake li itu maknanya berarti apa? maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddhahnya berarti aku pake li kayak tadi apa? ij'alil qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alayna jadi li dan alayna itu secara umum tentu ada pengecualian disini kok idam tidak ada pengecualian aku pengecualian assalamualaikum asalamualaikum ya itu harus dipikir karena aku mau di umum aku ngerti ada assalamualaikum mestinya kan kalo pake li itu assalamualaikum tapi gak usah pengecualian ilmu latihan aku pengecualian aku coba orang islam islam yang lagi seneng-seneng islam bantah ngajirah gila bantah bantah aku coba aku bantah orang ngalim temen-temen yang ngerti mau malaikat aku apa? yang ngerti mau malaikat israel mestinya paling tersinggung orang ngalim dikritik aku malaikat jibril malaikat jibril adalah menurutkan aktif menurutkan wakil israel sempeternya ada pensiun malaikat mikhail sampai ada pensiun mau malaikat tidak ada rizkiku agar mikhail malas mesti ditindai israel karena orang itu tidak mati sebelum jadah rizkinya happy makanya kalau mikhail dikonfirmai israel ini bisa off wah sudah jadi koordinasinya mikhail sama israel jadi kalau jadah rizkinya selesai berarti jadah ajalnya datang kalau baca ini malah ya orang itu makna ini koran tahti itu tetap baru kayak pergi makanya fatol lihuhunna liid dadina maka ceraikan istri kamu ketika yang menguntungkan kiddahnya itu apa? nyari fituhren lam yuja mi'ha fi hi kayak yang didawakan bahwa tanjing nabi ketika dengar abduh bin umar menyerahkan istrinya pasher umar sebagai bapaknya diminta nabi suruh merujuk dulu baru setelah apa? masa suci jadi kalau ingin cerai makanya di bagai takrib sebut apa? tolak sunni yaitu tolak fituhren lam yuja mi'ha fi hi karena nanti idahnya cepat karena sudah terhitung suci berarti mulai masa idah tapi kalau dicoraikan pasher belum terhitung masa idah nanti nunggu tuher berikutnya apalagi tuher yang di jimah tadi jadi bengit di jimah jadi anak besok pegang orang itu idah juga boleh dikadani dokter karena itu hamil mati nunggu ngentai ini selama bulan ngandung orang yang dikadani berapa? 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 anaknya ini sepotensi kan disayang yakin anaknya ini lorak kemudian lahir mirip lagi orang ini orang itu itu sama orang nah, kalau misalnya orang yang mencari orang itu bisa ngelak nah, itu adalah akra kan kalau orang itu bisa ngelak kalau orang itu bisa ngelak bisa saingan bisa saingan maksudnya bisa kompetisi kalau Pak Tosa, untuk Bujumun, untuk Alpaz bisa ngelak orang itu bisa ngelak tapi tidak aku mau sampai saingan hamil waduh susah-susah jadi apa? ini ini maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddhahnya berarti mencari masa yang aksharul iddhah yang iddhahnya paling men itu apa? tolat fi duhrin lam ujami hati ini 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 yang ini 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 Biai yukot diroh, atau biai yuk shiroh ini sama Merkukot daroh jadi takdiyah, akdaroh jadi apa? Takdiyah Jadi orang Arab itu kata-kata apa? Farrah itu Zaytan atau Afrah itu Zaytan Lalu nazalah, Quran berkali-kali kan pakai, untuk mutati kalau tidak pakai nazalah ya pakai nazalah Misalnya harus anda tahu, dulunya jadi maliyan diluat anda tahu Itu benar-benar Allah, saya akan tahu Berarti pakai nazalah, terus Berarti Allah pernah pakai nazalah untuk takdiyah, dia pernah pakai nazalah Jadi untuk nanti yang bisa nazalah bisa ke nazalah Ini benar-benar orang dapat mencapai nopal quran ahli Lalu Ibu kita harus mengitari odak kau dragons, dalam checklist aja Kisah dari Orang Alis expectations itu di channel kita tidak makan Selalu Minta Lihat baik saja di channelkan anda dan berarti di channel ke turun Pada malama yang lama-� República shiroh ini tidak bisa dimurl ibuku yang ada yang ada yang ada yang ada aku mau ngelamar itu jadi bangga menjadi ibu karena ibu ya Pak Haris gak bangga jadi itu payunya itu last minute jadi itu sempat jantungan jadi ibu ya, payu itu orang aku zaman itu, itu yang ngelamar itu tapi orang dipondok jadi dulu yang dikatakan anakku, jadi dari sopunya tetap menang untuk itu kami bilang kali ini saya akan meluakannya lalu saya jatuhnya, karena bangga itu tidak program saya seorang bangga itu tidak tiba-tiba kalau saya udah jadi pegawai, cepet kaki saya dulu kan, ini sendiri ceket kaki saya dulu kan, aku ini baru kan, disini warnanya, makanya...... ya, yang ini kadang mungkin menjadi bully kalian sendiri jawabkan kaki yang ini sendiri kaki yang ini sendiri, saya jawabkan meriah ngomong-ngomong ngalami ngomong mutola asyik tenangan sampai cinta kok ngomong-ngomong dihidupkan ngomong-ngomong tiba-ngomong Hai obang-obang semua jadi dongang no wong-supu-supu masuk basal gitu sering itu kan aku pernah butuh goblok ya cora-olah ini cora pantas ya izin cuma tegir ya kiri segi mana tapi cora-olah milah ya izin semua dulu terus nanti jadi lapad-lapad yang di Muharrar tidak ada Ibu Imam Nabi kadang mau ditambahi salah pada jika tadi normalnya orang orang itu mesti mokarramatul khayt pasti hanya nyebut apa sholat poso musa Quran itu kan normal sepontanya enggak terlintas yang termasuk haram adalah sholat ngomong-ngomong nama binabai sholat salaf dong maksudnya lapad-sadu wat tolan walauwa hilang yang atas ya wasara-rasara al-karim ikang mulyohi timad yudhi tetangkan kita mampu-sadu wat tolan itu biayu kod dironi atau biayu kod dironi sami kelawannya nyempurnanya sopoh asalan yang sudah ala'itmah mihi yang mengatasi biayu kod dironi gambar reklannya itu nyekei kekuatan sopoh Allah ini sudah ala'itmah mihi yang mengatasi nyempurnanya kita muntasur kama akdaruni nah ini berarti beliau milih akdaruni kaya oleh nyekei kemampuan sopoh Allah ini sudah ala'bidhaidhi yang mengatasi ngawiti ngarang kita di dalamnya buktasor mereka mengatasi ulama itu tidak ada tradisi naka kwitana api itu alamat api jadi misalnya Pak Haris di lamar luang kok perjalanan mulus terus nggak ada ekspresi sini berarti alamat gaji tapi awalnya api rono kok di dalamnya buktasor mereka mengatasi ulama itu tidak ada albidhaidhi yang nihayat agar awalnya masalah itu biasanya ya makanya fungsinya ini unik caranya itu semoga Allah memampukan saya kasih kemampuan saya untuk menghatamkan kitab muktasor ini sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai mesti ini cara logika mau mulai gampang kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang kalau sampai Jakarta kan enggak gampang cara pikiran namun berarti kira ulama cara pikiran namun ketika saya sholat Allahu Akbar dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa karena kita ditegdir memulai kebaikan kalau Allah berkenan menakjir kita memulai kebaikan pasti Allah juga berkenan menyempernakan karena tadi albidha ya lahian nihayat jadi yang pertama itu ya awal awal dari sampai selesai makanya kita ini khusnudan sama di bawah, ditegdir memulai kebaikan, tapi kok terusannya ditegdir memulai kebaikan karena ditegdir memulai kebaikan, wah luar biasa meskipun ya kadang rana ikhlas kadang macam-macam lagi tapi itu mesti albidha lahian itu anggar bahwa khusnudan itu tetap sesuai ditegdir memulai kebaikan meskipun jadinya karena enggak ada saingannya di kampung itu tidak masalah itu seperti albidha lahian bisa jadi albidha itu dikawitan lahia yang dikawitan lahia yang ditegdir bidayah itu anehayah menungkapunggu makanya imam nawai itu unik saya minta Allah memohon supaya ditegdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai ini pertanyaannya akan mulai kan gampang memulai wai tapi enggak begitu cara khusnudan biaya Allah muamalah kita ada seperti itu sampai anak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah maturnuun sangat dengan membuka pintu hati saya untuk sholat kalau engkau memberi saya sholat pasti engkau juga memberi kabul buka albidha lahian makanya cara kita pikam kan gitu ketika anda sholat ketika anda melakukan kebaikan Allah berarti kerso kamu kenal buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qobl itu cara berpikir orang-orang tasawuf karena orang tasawuf cara berpikir anna intedoni abdibi jadi disini Haris paling salah mesti mbak gelam kenal itu awal gelam dirapi tapi dia ini salah hati gelam dikenal mesti gelam, akhirnya gelam tenang akhirnya mesti nak khusnudan gelam dikenal, gelam dirapi berhubung cara berpikir orang-orang itu adalah gelam tenang tapi aku hujan aja buat lakon itu mau baku bijasa wah sebronok cara berpikir ulama itu albidah ya lahian karena apa ya ulama itu cara berpikir itu apa ya ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya dengan Allah itu nyaman khusnudan gak mikir nih sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta ketuali Allah mengendaki mau disembah dan ya Allah tidak membuka pintu amal ketika Allah merasa mau diterima diterima karena cara berpikir itu mengana indah zharni abdibi terus kalau terus akan ya sebut diwawu kita berpikir yang saya katakan lalu ingin mengatakan selamat menikmati tanpa jauh itu mau tersampai kepada tersampai Pegangan saya selalu Allah Baik dalam hal ngarang kitab Atau dalam hal-hal yang lain Berarti langsung jadi isti'naf Tapi normalnya ya kembali ke depan dulu Kalau ke depan ya Kalau kamu maknanya isti'naf baru ya Sama yang pilih ini, partai pertama atau partai kedua Pertama ya 0-1 Iya, jadi 1-2 Karena kalau orang kasahu itu cara doa itu Nabi Zakaria itu Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu tidak menginginkan aku Jadi ini sekaligus Nah ini jajah robo-robo Saya mau gak Nabi Zakaria kan untuk negara anak Beliau itu sepuh Tujuh ini Mandut Jadi Zakaria yang tidak sepuh Tujuh ini Ibu ini Ini oleh doang Ini pengirahan Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta kau Jadi saya berhubungan dengan kau itu Reputasinya tidak pernah kecewa Jadi Jadi Nabi Zakaria itu Saya ini tidak punya pengalaman Kalau doa kemudian kecewa Maka apapun Halnya itu Karena beliau sudah sepuh dan istrinya Mandut Tetap berani minta Anak Karena Pengalaman hubungan dengan Allah itu Tidak pernah Kecewa Nabi saya kan kecewa Bulat balik Maksudnya Rata umat di Akhirnya Apapun 2 tahun Paling lama Di menang Nah ini salah anda Jadi hubungannya dengan Allah Kurang baik Maksudnya Awanya Sengapian tetap Ngembar nabi Tapi kan Jadi Nabi itu lain Makanya Kalau doang Itu rayuannya Walam akum Bidu Aika Robi Capia Jadi Walam akum An orang Sopo Yang Bidu Aika Kelu Untung Jenengan Robi Dung Yang Sapian Wungsing Kecewa Sapian Maksudnya Kelopo Saya tidak pernah Hubungan saya dengan Jenengan Ketika minta Itu Kecewa Maka Meskipun Ini Aneh Yaitu Kan Seorang Yang Sepo Istrinya Mandul Itu Itu Kalau Nabi Beliau Minta Anak Justru Menyebutkan Maneknya Kulonik Kulonik Tetap Kayak Anak Jadi Carak Bucalanan Kulonik Orang Anak Kiyai Tapi Seneng Ngayur Kiyai Maksudnya Menyebutkan Dunia Sake Sake Ampun Turutin Ardu Langit Ardu Kekuatan Dan Biasanya Allah Milih Korban Berarti Nyebadah Sake Mereka Nantuk Cahil Korban Biasanya Allah Milih Sake Korban Mereka 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 Bintar Tagus Sake Mereka Tambah Mereka 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 Jadi Hubungan Dengan Allah Itu Kalau Bisa Niru Nabi Siapa Sekari Apa Walam Akum Bidu A'i Barabi Syakri Sama Kod Dara Mereka Limpah Yang Saka Mereka Pukul Al-Mat Lugi Yang Tumi Bane Barang Disupreh Birojah Nijabati Kelawan Ngarap Ngarap Kasambadat Fakola Mengkodawasopo Monseret Fakasal Anab Abihi Itu Ketok Ulama Disi Pengheran Pek Tenang Hubungannya Deket Sekali Kan Dia Lagi Ngarang Lujuh Lagi Ngarang Terus Dungu Ya Allah Semoga Karangan Ini Hatam Dan Memberi Manfaat Hatam Yang Orang Kesembatan Manfaat Saking GR Pasti Disem Disem Badan Ini Bakas Kayak Payur Rabi Biro Genggi Anak Kulau Soleh Payur Rabi Biro 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 Bukan Kemenculoten Ini Gaya Ini 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 Analisis Imam Mahali Ini Analisis Imam Nawawi Kemudian Sonet Imam Nawawi Bayangkan Al-Matlub Terjadi Al-Matlub Tama Mulkhtasor Ketika Tama Mulkhtasor Terjadi Berarti Matlub Terjadi Itu Belum Terjadi Dibayangkan Kemudian Itu Juga Dibayangkan Manfaat Padahal Terjadi Bermin Sangking Khusnidani Bawa Subhanahu Wata Alam Biro Jail hijabah Beliau Yakin Kalau Doanya Pasti Tidak Jajat Ebil Mulkhtasor Itu Kesekelan Mulkhtasor Manfaat Fila Akhir Terjadi Dua Terjadi Mabih Payur Rabih Amatir Jadi Ulama Manfaat Pikirannya Manfaat Ini Jadi Dibayangkan Tantok Amatir Tidak Sampai Nunggok Tidak Orientasi Akhir 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 Masih Moderna Tetap Orientasi Akhir Akhir Sampai Murid Kulau Terhormat Kulau Suan Kulau Sekarang Mulang Perintah Allah Ngilangi Dua Ketman Berat Dua Dua Ketman 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 Apai Mulang Di Wong Rafah Menuruti Berat Tapi Setelah Mulang Ngilangi Dua Dua Ketman 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 Kepikiran Dua Untuk Perlebihan Karena Tetap Walal Akhir Khair Laga Minal Dua Nopol Tidak Tinggal Tidak 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 Tinggal Tidak Tidak Manfaat Tidak Dalam Tidak Seluruh Seluruh Umat Islam Semuanya Islam Tidak 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 Islam Bi'ayul Himah Gambarnya Itu Ngilham Sopo Wa Ta'ala Hibmi Al-Muslimin Al-Iqtina'a Yang Tidak Bi'ayul Bi'ayul Kitab Ukuran Kitab Ini Manfaat Banyak Orang Islam Yang Serius Menekuni Kitab Ini Dianggap Serius Ba'aduhum Kau Untuk Sebagian Al-Muslimin Bil'isdi Wali Kelawan Ketunggul Bi'ayul Kitab Kitab Kau Nulis Wa Kiro Atin Dan Mo Taf Um Dan Wah Sarkhin Nyarai Kau Sarkhin Kau Kau Mereka Kitab Mereka Kau Mereka Mereka Sebagian Itu Cara Kitab Ini Nulis Mo Mereka Nyarai Serah Mereka Sarkhin Semoga Ba'aduhum Sebagian Kutai Sebagian Muslimin Ketunggul Ketunggul Kitab Kiro'ah Kalian Nanti Bantu Alih Atas Kitab Bi'ak Ben Jadi Tukum Mahali Diwak Kau Naklin Ilal Bil'at Ketunggul Papua Ketunggul Mahali Kacen Kekir 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 Naklin Ilal Bil'at Ketunggul 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 Si'ar Ketunggul Atau selain itu semua Atau selain itu Jadi Karang Raisa Nyarai Raisa Wakaf Raisa Tapi Tekan Majlis Minhajib Gok Si'ar Ketunggul Ketunggul Al-Qur 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 Ketunggul Al-Qur 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 saya tegassewang ukhidu kang senang ingsun ngomong yang man mani sakit ma'an itu secara lafad mufrat mudaqa tapi secara ma'an itu jamah makanya koran itu kadang ngentikan dengan sisi lafad kadang dengan sisi ma'an kalau beri contoh ya si masyil Innal ladhina amanu Terus Innal ladhina amanu Wall ladhina Haduh Terus Wannasara Wasabi'in Terus Man amanah Man amanah Pakai mufrat mudhakar Wamillah ya mufrat Terus ini apa Falahum Ajruhum Pakai apa Pakai hum Jadi Man itu kalori ayatul lafzi Itu apa Mufrat Kalori ayatul makna Ada contoh lagi yang di J11 Wamin hummai yastami'u Ilaik Sebagian riwayat tau Sebagian ayat tau Yastami'una Ada man yastami'u ada Yastami'una Berarti kalau man yastami'u Riayatul lafzi Kalau yastami'una Riayatul man Malah ini man uhib buhu Ya boleh Uhib buhum Boleh Faham ya Boleh Akhibba'i Orang-orang yang saya kasih Berarti man Uhibbu'u Atau man Uhibbu'u Boleh riayatul lafzi Boleh riayatul Makna Terus Wajami'al mu'minin Jadi kawan Wa'as'aluhu annaf'abihi Waridwanaru'u anni Wa'an Akhibba'i Terus Wajami' Wajami'il mu'minin Kan Wa'an akhibba'i Anni Wa'an akhibba'i Wa'jami'il Mu'minin Dan Adh'il amin Sangking Ngatafnu' Am Ala' Ba'di Afrodhi Ngatasi Afrodhi Sebagian Afrodhi Am Kan Akhibba'i Itu kan Juga Orang Mu'minin Berarti Akhibba'i Itu Khos Mu'minin Am Berarti Adh'il am Alal Alal Khos Merkau Akhibba'i Adalah Ba'du Afrodhi Mu'minin Takar Jadi Kebalah Balik Nabi Hiklani Gitu Ngopadu Awdu Al Al Ba'di Maring Maring Mungkona Mungkona Sebagian Al 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 Jadi Cora Pikiran Imam Mahali Senyara Malah Lucu Jadi Imam Nawawi Berarti Imam Nawawi Untuk Walis Sa'iri Muslimin Untuk Meneng Islam Terus Terus Melok Terus 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 Karena Masih Muka Dimah Malah Terang Apa Lidha Likal Ba'di Al Lidhimin Hual Musonnet Ya kan Ketika Seorang Musonnet Misalnya Saya Saya Termasuk Orang Islam Berarti Kodoh Itu Lagi Paham Ya Saya Kodoh Lagi Misalnya Makanya Di Fekih Itu Lucu Fekih Fekih Itu Kacau Itu Sama Lihat Dibab Wakaf 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 Itu Tidak Boleh Mewakafkan Pada Dirinya Sendiri Kecuali Dia Punya Status Itu Ya Kecuali Dia Punya Tidak Boleh Saya Wakaf Itu Alaba Tidak Boleh Tapi Kalau Begini Boleh Itu Boleh Terus Nanti Yang Alim Masuk Meskipun Dia Wakaf Wakaf Masyur Itu Di Wakaf Orang Tidak Boleh Wakafkan Pada Dirinya Sendiri Kecuali Atas Nama Sifat Jadi Misalnya Saya Wakaf Tidak Boleh Pada Diri Saya Tapi Saya Boleh Ngawakan Wakaf Al-Ala Bani Nur Salim Al-Alimah Minhum Terus Kamu Termasuk Wakaf Yang Alim Ya Sudah Ikut Masuk Berdasar Hadal Wasu Jadi Makanya Itu Jadi Perdebatan Di Apakah Kalau Seseorang Ngomong Itu Dahilun Fil Hitop Amlah Jika Seseorang Ngomong Apa Dia Masuk Di Hitop Apa Enggak Karena Dia Juga Manusia Jadi Misalnya Cung Wong Seng Lesu Keimangan Ternyata Gue Dewi Gak Bisa Kamu Tegur Dia Tuh Nyu Guitamu Keimangan Dewi Karena Tadi Apa Memang Itu Ada Perdebatan Halil Mutakalim Dasilun Hitop Amlah Itu Kalau Dikaji Apakah Mutakalim Masuk Hitop Kalau Didoa Masuk Jadi Ketika Li Insun Wali Jamil Muslimin Masuk Karena Muslimin Ya Masuk Lagi Menganya Disini Takar Robi Ad Doa Nawa Lidha Likal Ba'di Allah Limin Al Muson Jadi Muson Tentu Ikut Lagi Selain Mengatakan Li Beliau Mengatakan Wali Jamil Muslimin Dan Beliau Minal Muslimin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh